Hai halo kawan-kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betul speaker ini pada kesempatan kali ini disini kita kembali kedatangan sebuah TV box mxq pro kan kawan nah yang mana sini TV box mxq pro ini kondisinya rusak dan kita akan coba periksa disini seperti apa kerusakannya Nah kita akan coba keluarkan TV box mxq pro ini dari box ini nah disini sudah kita coba keluarkan dan seperti inilah unit atau tampilan dari TV box yang Nah kita cek di dalam kotak ini ada sebuah adaptor dan juga remote controlnya disini Nah kita akan coba cek di sini kan kawan kita akan tes kita sambungkan adaptor ini kita akan coba hidupkan di sini pada TV box ini nah disini sudah kita sediakan untuk stop kontak atau supply tegangan 220 volt Nah kita sambungkan di sini dan kita pastikan sudah masuk di sini untuk powernya Hai Nah kita pasang di sini kan kawan kita tancap dan kita cek indikator lampunya disini nah saat kita cek di sini indikator lampu dari TV box ini disini nyala dan mati kita cek kembali kita berdekat di sini nah disini bisa nyala dan nah disini mati lagi kan kawan nah disini kembali nyala dan kita tunggu kembali apakah masih mati nah disini masih nyala dan kita cek eh seperti itulah masalahnya hidup mati nah disini mati kembali nah nah disini kita sudah pastikan permas permasalahan dari TV box ini hidup mati hidup mati nah jadi kita akan coba periksa disini kan kan kita akan coba untuk memperbaikinya nah kita lepaskan di sini nah kita pastikan di sini tegangan pada adaptor ini ada keluar sini kita akan cek menggunakan alat tester kita disini nah disini kita ukur dengan alat kita tester digital dan tegangannya hanya 2,67 volt nah jadi saat kita cek di sini tegangannya hanya 2,67 volt nah disini untuk tegang ini sangat drop sekali kan kawan dan biasanya untuk output dari adaptor ini 5 volt di sini ada tulisannya 5 volt 2000 miliamper nah jadi sini untuk adaptor ini sedang bermasalah atau tegangannya tidak normal nah kita akan coba periksa adaptor ini kita akan bongkar dan tukang kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh silakan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kan kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita akan bongkar kita cek adaptor ini Nah kita congkel di bagian sisi sambungan ini kan kawan Nah kita congkel sini dengan dua titik perlahan-lahan dan disini sudah mulai lepas nah kita tarik disini nah disini sudah nampak rangkaian dari adaptor ini kita cek komponennya apakah ada yang masalah bermasalah nah disini saat kita cek ada sebuah elko yang gembong atau sudah merusakkan kawan nah jadi saat kita cek disini untuk elko ini sudah agak gembong disini untuk ujung bagian atas ini nah kita cek disini untuk seri elko nya 1000 mikrofarad 10 volt nah kita akan coba mengganti elko ini apakah ini penyebabnya makanya adaptor ini tidak berfungsi dengan normal atau tegangannya tidak keluar Nah kita akan coba eh mengganti disini disini sudah kita sediakan untuk elko penggantinya dengan jenis yang sama Nah kita lepaskan untuk elko yang gembong tadi nah disini sedang kita coba melepaskannya nah disini sudah hampir lepaskan kawan dan kita tarik disini sedikit lagi nah disini sudah kita lepaskan untuk elko ini dan boleh kawan-kawan lihat untuk fisiknya disini sudah sangat menonjol di bagian atas ini dan kita bedakan dengan untuk penggantinya yang masih bagus nah disini sudah kita bedakan untuk elko nya sudah ada sedikit perbedaan nah kita akan pasang kembali elko pengganti ini nah saat pemasangan kita cek untuk jalur positif dan negatifnya disini ada tulisan atau garis nah kita sesuaikan dengan yang di elko ini nah kita pastikan sudah tepat eh pemasangannya dan langsung kita eh solder ulang kembali dan selanjutnya kita akan coba rakit kembalikan kawan-kawan kita akan pasang eh rangkaian papam PCB ini dan kita pastikan komponen yang lain tidak ada lagi yang rusak atau bermasalah nah kita akan coba apakah dengan mengganti elko tadi eh adapter ini bisa berfungsi nah disini kita akan coba kan kawan nah disini kita rakit dan kita susun kembali dan nah disini sudah tinggal kita tekan seperti ini supaya kita kembali rapat untuk bagian casingnya nih nah kita akan tes disini kawan-kawan dengan tegangan 220V dan kita akan pasang disini kita cek tegangannya apakah sudah keluar tegangan 5V nya nah disini saat kita cek tegangannya sudah keluar 5,15V nah disini sudah normal kembali eh adapter ini dan sudah sesuai dengan nemplate yang di adapternya dan kita langsung pasang pada TV box ini nah disini sudah kita sambungkan nah kita cek apakah lampu indikatornya ini mati hidup masih atau tidak disini kita tunggu nah disini sudah stabil untuk lampu indikatornya dan sudah bisa menyalakan kawan nah disini sudah kita tunggu dalam waktu beberapa menit tidak ada mati hidup lagi dan kita akan tes TV box ini pada monitor atau pada TV di sini nah disini kita akan pasang apakah TV box nya juga bisa tampil nah kita pasang untuk powernya dan juga kabel HDMI nya nah disini kita gunakan untuk menggunakan mouse wireless kan-kan untuk pengoperasian atau pengganti ke remote nya disini sudah kita pasangkan nah kita tunggu sebentar karena masih loading di sini kita kita cek di sini dalam proses masih nah disini sudah tampilkan kan dan sudah masuk ke tampilan eh TV box Android ini nah disini kita coba kita tes untuk koneksi wifi nya dan sudah tersambung sini nah kita cek di sini kan kawan dan untuk TV box nya sudah bisa normal kembali dan penyebabnya tadi kerusakannya karena elko nya yang sudah gembung dan kita tadi sudah menggantinya dengan ukuran 1000 mikrofarad 10 volt dan disini kita coba untuk aplikasi YouTube nya nah disini bisa berfungsi kan kawan dan seperti itulah dari cara mengatasi TV box yang mati hidup dan semoga bermanfaat video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya sebaikan kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru dan disini sudah kita coba kan kawan dan penyebabnya tadi karena kapasitor atau elko ini yang 1000 mikrofarad 10 volt dan sini sudah bisa berfungsi kembali dan untuk harga elko ini mungkin sekitaran 2000an kan kawan atau kita buat maksimalnya 5000 untuk satu visisnya nah jadi buatkan kawan semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video menarik di channel betulin speaker ini di video selanjutnya dan semoga bermanfaat sampai sini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati